I'm sorry but don't wanna talk Pantai Kute terletak di sebelah selatan Pulau Dewata Bali Kute adalah salah satu tempat menarik di Bali yang menjadi tujuan utama wisatawan saat berlibur ke Pulau Bali Sebelum terkenal menjadi tempat wisata pantai Dulunya tempat ini adalah perkampungan nelayan tradisional Namun kini telah berubah menjadi tempat berlibur bagi wisatawan dari berbagai negara Aktivitas wisatawan saat berlibur ke Pantai Kute sebagian besar berjemur di pantai, berselancar, berenang, dan aktivitas air lainnya Selain aktivitas tersebut, terdapat juga keunikan di Pantai Kute yaitu konservasi telur dan pelepasan penyung yang tak banyak orang ketahui Sebab dulunya pantai ini merupakan habitat dari penyung hijau yang saat ini keberadaannya hampir punah sehingga menjadi salah satu hewan yang dilindungi pemerintah Indonesia Oleh sebab itu, pada tahun 2002 Satgas Kute Balai Konservasi SDA Bali dan Pro Fauna telah mengambil langkah nyata untuk melindungi penyung dengan memindahkan telur-telur mereka dari Pantai Kute ke tempat konservasi tersebut agar terhindar dari campur tangan manusia dan gelombang pasang laut Sejak Coca-Cola Amatil Indonesia dan Quicksilver Indonesia menginisiasi program Bali Big Spin Up penyu yang bertelur di pantai semakin banyak Hal ini menginspirasi Coca-Cola Amatil Indonesia dan Quicksilver Indonesia untuk melakukan upaya lebih dalam konservasi dengan mengembangkan tempat tersebut menjadi tempat penetasan di tahun 2010 yang kemudian dikenal dengan Kutebit Sea Turtle Conservation di mana sekaligus juga dibangun patung penyu yang berukuran raksasa Di dalam patung penyu tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan dari telur penyu jenis lekang Di pantai ini, para wisatawan bisa melihat dan memegang tukik atau anak penyu yang baru lahir Tak hanya terdapat keunikan di dalamnya Pantai Kute juga terkenal akan kebudayaannya yang menarik yaitu Kute Karnival Bali Kute Karnival Bali merupakan kegiatan karnival tahunan yang biasanya diselenggarakan di pantai Kute ketika bulan Oktober Karnival ini meliputi arah-arakan, upacara adat atau seremoni, sunset karnival, food festival, soft festival hingga yang tak kalah menarik adalah festival musik sebagai tanda mengenang peristiwa bom Bali yang menelan banyak korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!